Masa kecil gue memang dari sananya udah diwarnai video game. Dimulai dari Sega Saturn, terus ke PS1, PS2, dan juga PC. Di antara semua game yang gue mainin, banyak dong yang pastinya kita samaan. Gue main, lo juga main. Karena memang game-game tersebut seru ketika dimainin di rental atau memang geng-geng lo atau tongkrongan kita itu sama-sama main. Tapi pasti ada juga game yang cuma lo gitu yang tau. Lo tau game ini berkesan, game ini seru banget ketika lo kecil, tapi ketika lo ngomong, temen-temen lo gak ada yang tau gitu. Nah, di video ini gue bakal ngasih tau game-game tersebut, versi gue, dan juga sejarahnya bagaimana gue bisa menemukan game-game itu. Ini berlaku di Indo ya. Jadi oke, selengkapi di OpenBO. Oke, masuk ke posisi nomor 5 karena ini top 5 list. Rollercoaster Tycoon 3. Game pertama ini bisa dibilang genrenya sudah mengalami kepunahan. Diambang kepunahan lah. Tycoon Simulator bisa lo inget zaman dulu itu banyak banget. Ada Sim City, Team Hospital, contohnya. Tapi kalau gue sih dulu mainnya 2. Zoo Tycoon sama Rollercoaster Tycoon. Dua-duanya seri klasik. Gue sangat merekomendasikan buat lo yang pengen nyoba game simulator super jadul di PC. Tapi ya, karena gue harus memilih, gue condong ke Rollercoaster Tycoon 3. Gue nemu game ini waktu lagi muter-muter di toko komputer yang ada di toko terang. Kalau lo orang bogor, pasti lo tau di mana. Nah, basisnya sebenarnya game ini ya manajemen dari sebuah theme park. Di game ini tersedia mode campaign, punya level, punya mission, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga mode lain yaitu mode sandbox. Di mana lo bisa bebas mencurahkan segala kreativitas lo, ide-ide liar lo. Karena di mode sandbox ini, uangnya unlimited. Dan di sini yang asik nggak cuma Rollercoaster doang, tapi permainan lain dan segala jenis hal-hal tentang theme park itu dimuat di sini. Mungkin ketika kita bahas Rollercoaster, memang lebih detail. Karena lo bisa desain track-nya, jenisnya lebih banyak, dan lain sebagainya. Berbeda sama permainan-permainan lain yang, yaudah, tinggal asal taruh aja gitu. Gue waktu bocah seneng banget main campaign karena sekaligus belajar bahasa Inggris. Karena ya lo kan harus paham misinya dan cara-caranya. Sementara itu, kalau pengen santai, ya gue main sandbox. Terus juga ada hal unik dari game ini yang ternyata adalah, seluruh pemain Rollercoaster Tycoon 3 di dunia, punya satu kebiasaan sama, yaitu... Gila, ternyata sejak kecil Rollercoaster Tycoon 3 sudah men-trigger sisi psikopat dari semua anak-anak di dunia. Ini nggak cuma gue, ternyata pasti mainnya gitu. Oke lanjut, sekarang ke posisi 4. Ada Kapten Tsubasa Aretanaru Densetsu Josho. Gue udah mention ini di top 5 game anime di video gue yang ini, silahkan ditonton. Pojok kanan atas. Tapi sekarang, gue bakal ungkit lagi. Gue nemu game ini dimainin sama sepupu gue waktu acara keluarga. Ini game sepak bola campur strategy game. Konsepnya aneh, tapi somehow gue suka banget. Latar ceritanya adalah kompetisi world youth. Campaign-nya linear, dari Thailand ke Meksiko, ke Cina, ke Arab, ke Sweden, Uruguay, Brazil, dan akhirnya balik ke Jepang. Tapi pas campaign kedua, pilihlah rute yang berbeda dari campaign pertama, biar lo bisa unlock pemain Jepang yang lain. Ya, karena kita di awal-awal, lo cuma dapet campuran pemain second string-nya Jepang lah. Belum komplit, jadi nggak jago dan kombonya jelek. Kemudian yang di sini gue suka adalah teknik-teknik ala-ala Tsubasa-nya itu lengkap. Semua karakter. Ada yang dianimasiin, ada juga yang image doang. Terus juga nggak cuma yang Jepang, pemain non-Jepang pun ada. Walaupun dari game ini yang gue sayangin adalah sedikit aja gitu lawan-lawannya. Gue padahal pengennya kan ada Jerman juga, terus Perancis, Italia, Argentina, semacam itulah. Oke, mari kita lanjut ke posisi nomor 3. Championship Manager 5. Gue mulai suka bola tahun 2002. Dan sejak saat itu, barulah gue mulai main game-game bola macam winning 11 pastinya. Karena kita orang Indo. Nah, kemudian gue inget nih, di tahun 2005-an kayaknya, gue nemu lagi-lagi di Toko Terang. Pas buka-buka katalog, gue lihat ada game namanya Championship Manager 5. Gue tanya, ini game bola tapi jadi pelatih. Oke sip, saatnya kita coba. Orang mungkin sekarang taunya Football Manager alias FM yang terkenal. Tapi kalau gue pertama kali kena sama game managerial sepak bola, inilah Championship Manager 5. Bukti bahwa game ini underrated adalah, gue susah banget nemu footage game ini. Jadi, footage ini gue dapet dari channel ini. Linknya gue cantumin di description. Terima kasih banyak. Thank you so much. Game ini, kalau kita mainin lagi sekarang, mungkin bakal jadi nostalgic. Karena ya di game ini, latar waktunya, Ronaldo dan Messi itu masih bertitel calon bintang. Cocok buat mengenang masa lalu. Mengingat sekarang ya, mungkin Ronaldo dan Messi bakal pensiun mungkin 4-5 tahun mendatang. Ya, kita nggak tau. Tapi seenggaknya, masa-masa itu sudah dekat. Ketika akhirnya Ronaldo dan Messi pensiun. Masih belum kebayang, apa jadinya sepak bola tanpa mereka. Lanjut, brother. Posisi nomor 2, Yu-Gi-Oh! Joy the Passion. Ini game yang mendefinisikan masa kecil gue. Yu-Gi-Oh! adalah permainan kartu yang gue gelutin. Bahkan sampai versi aslinya juga gue punya banyak. Dan itu Ori. Belinya di Mall Taman Andre. Tapi gue berhenti main sampai summon jenis XYZ datang karena gue ngerasa makin kesini kartu Yu-Gi semakin kehilangan identitas. Menurut gue ya, game Yu-Gi seri Power of Chaos bisa lo mainin di PC. Dulu gue temuin di warnet deket rumah gue. Terus pas gue cek lagi-lagi di toko terang, ternyata ada. Seri Joy gue pilih karena dibanding sama Yu-Gi dan Kaiba. Kartunya lebih banyak. Dan karena si Joy ini seri terakhir, Di game ini, kalau di komputer udah terinstall Yu-Gi, Kaiba, dan Joy, Card Collection semuanya bersatu di Joy. Latar permainan kartu Yu-Gi-Oh! Power of Chaos ini sebelum Yu-Gi-Oh! GX. Jadi paling banter adanya summon ritual lah. Klasik. Dan menurut gue inilah versi Yu-Gi-Oh! yang benar-benar merepresentasikan permainan kartu ini. Karena setelah itu asli deh gue yakin. Lu juga mungkin beberapa ngerasa. Di masa kini, Saincrow Summon, XYZ Summon, Menurut gue bikin permainan Yu-Gi-Oh! jadi gak stabil dan jauh berbeda. Aneh deh, gak asik sih menurut gue. Jadi menurut gue idealnya Yu-Gi-Oh! adalah yaudah versi ini. Mungkin ketika masih GX oke lah. Jadi tuh game Yu-Gi-Oh! Power of Chaos dan sekilas tentang Yu-Gi-Oh! Next, posisi pertama. Atelier Iris Grand Fantasy 3. Atelier Iris 3 Grand Fantasy? Gue lupa urutannya. Tapi pokoknya itulah game. Yap, fans JRPG harus gue kasih tau ini. Game ini gue tau dari majalah Game Station ketika gue berlangganan dari jaman SMP sampai SMA. Ini sebenernya game JRPG klasik aja sih. Turn Base, terus awalnya kita punya 2 karakter, Edge dan Iris. Tapi nanti ketika udah mulai berprogress, nambah 1 karakter lagi namanya Nell. Disini juga kasarnya ada pergantian kelas ketika kita dapet semacam item gitu. Tapi hanya berlaku buat Edge dan Nell. Kalau buat Iris, dia nambah Spell Skill. Sebelum lebih jauh kesana, di game ini grinding sistemnya unik. Biasanya kalau lo grinding, pasti ya ke area macam hutan, atau gurun, atau semacam gitu kan. Tapi bedanya disini adalah, grinding kita dikasih batasan waktu. Kalau waktunya habis, kita teleported ke rumah. Jadinya satu area grinding itu nggak luas-luas amat, tapi bener-bener menarik dan menantang buat di-explore. Karena selain banyak variasi monsternya, lo juga berpacu sama countdown timer gitu kan. Pokoknya asik deh. Sistem battle ya, seperti yang udah gue bilang. Turn Base. Tapi disini nggak ada mana. Adanya sebuah angka yang jujur gue lupa namanya. Dan bahkan gue nggak tahu. Kita sebut aja skill point. Dan itu dipakai bersama untuk semua karakter. Walaupun gitu, enaknya disini skill point cost nggak gede-gede amat. Dan angkanya ter-generate tiap kali lo nyerang biasa. Di bawah kiri juga ada sesuatu yang namanya burst gauge. Di-generate tiap move apapun. Dan kalau penuh, skill point bakal maxed out ke sembilan. Dan amplify damage gila-gilaan. Ini asik banget. Kalau dari segi storyline, ini tipikal JRPG sih. Sejujurnya gue nggak ikutin. Tapi yaudah sumpah, intinya game ini seru banget asli. Jadi mohon maaf buat Atelier Iris. Gue dari segi storyline bener-bener lupa. Bahkan nggak inget banget. Tapi dari segi gameplay, nggak tahu kenapa asik deh pokoknya. Sumpah lo harus cobain. Jadi sekian video top 5 game masa kecil yang underrated. Kalau misalkan lo mau coba game-game yang tadi. Kalau misalkan versi PC, tinggal di-download. Kalau misalkan versi konsol, tinggal download emulatornya ya. Dan seri ini nggak bakal berhenti disini. Jadi lo bisa berpartisipasi juga. Kalau misalkan ada game yang menurut lo seru tapi kurang kedengeran. Silahkan komen. Dan mungkin nanti akan gue masukkan di video berikutnya. Dan nanti akan kita ranking lagi. Tapi lagi-lagi, walaupun ini sifatnya ranking. Ini kan hanya pendapat gue. Jadi semua yang masuk itu seenggaknya patut lo coba. Jadi gitu aja deh. Nggak usah dibatin lah. Peringkat-peringkat game nggak usah didebatin. Oke, jadi sampai sini aja dulu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Until next time. Bye. Sub indo by broth3rmax